Pemirsa Penjabat Bupati Soro Yapit Polso SOS MMMAP Senin pagi memimpin upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023 sebagai peringatan ciri khas bangsa berasaskan Pancasila. Batik sebagai budaya warisan berbagai etnis golongan suku bahasa berasaskan Pancasila perlu digelorakan untuk menyatukan semangat membela Pancasila dari siapapun yang ingin menggantikan dengan ideologi lain sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pemirsa Bupati, apa Bapak bangga pakai Batik Papua dengan berbagai motif kearifan lokal orang Papua? Saya secara pribadi selalu di dalam berbagai acara ke negara maupun pemerintah, juga di kemasyarakatan selalu saya bangga dan selalu saya menggunakan Batik Papua dan Batik Nasional sebagai simbol identitas Indonesia, identitas Papua bahwa bagian batik yang kita gunakan adalah hasil bahan produk lokal kita yang tentunya kita generasi hari ini harus bangga, kita harus lestarikan dan kita harus budayakan sebagai satu kecintaan kita atas hasil karya kita anak negeri, produk dalam negeri dan selalu di mana-mana di mancanegara, apakah kita ke negara-negara yang lain maupun juga mancanegara datang ke kita di Indonesia melihat kita selalu menggunakan tusana batik itu mereka selalu merasa ada sesuatu yang beda begitu sehingga rasa wow sekali, karena batik nasional ini kan ada batik Papua dan juga batik-batik ya, Sumatera, Bukis, Teraja dan lain sebagainya sehingga saya di Papua saya harus menggunakan batik Papua itu sebagai simbol identitas Papua di dalam bingkai negara kesatuan Indonesia bahwa itulah kekayaan kita dengan ciri khas model batik yang berbeda-beda tetapi itu menunjukkan identitas kedaerahan kita tetapi menjadi satu kesatuan keutuhan dan keirian kita tidak bisa dapat berpisahkan jadi apa korelasi makna batik nasional dengan kesaktian Pancasila yang diperingati bersama di Kabupaten Sorok? jadi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dari Nia sampai Dilote di bersambung pulau bersambung menjadi satu itulah Indonesia berjajar pulau-pulau bersambung menjadi satu itulah Indonesia kita ini negeri bahari kita ini kita memiliki sumber daya yang luar biasa kita memiliki kekayaan yang luar biasa dan karya-karya anak negeri ini adalah kekayaan bangsa kita yang kita harus patut bangga dan rasa memiliki tidak hanya sekedar bangga tapi kita harus rasa memiliki kita harus rasa memiliki bahwa karya anak negeri ini adalah karya kita semua bicara batik Papua bagi saya adalah bicara nilai-nilai kemanusiaan orang Papua bagaimana menyadarkan masyarakat khususnya pemuda agar bisa mencintai batik sebagai identitas orang Papua kita bicara batik itu kita bicara kultur bicara budaya identitas sebuah suku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan hampir 266 suku di tanah Papua ini dan tentunya untuk Papua ada beberapa bahan tenun yang dibuat motifnya dan modelnya yang berbeda-beda tetapi kita semua seragamkan dengan sebutan batik dalam konteks ini nanti sesungguhnya nanti harus pemerintah provinsi seluruh tanah Papua akan membuat sebuah regulasi tapi mungkin sudah ada di provinsi Papua kayaknya sudah membentuk sudah membuat regulasi soal masalah penggunaan batik ya jadi dalam setiap acara tetapi kalau untuk Papua Barat ataupun nanti Papua Barat Daya tentunya kita berharap ini harus dibuat sebuah regulasi yang menjadi panduan pedoman dan mengikat dan menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi seluruh anak bangsa orang asli Papua untuk bangga tentang motif batik Papua karena kita ketika kita menggunakan batik Papua itu ada sesuatu yang membedakan diantara kita dengan saudara-saudara kita yang lain dalam nusantara ini dan ketika kita melihat mereka mereka juga kita melihat mereka ada perbedaan juga dengan kita tetapi perbedaan di dalam motif besana pakian batik kita ini itu kekayaan kekayaan bangsa kita yang kalau terjaga kita lestarikan tentunya untuk itu kepada generasi Papua ya kita harus lestarikan ini kita harus budayakan ini sebagai identitas jati diri kita di dalam nasionalisme berbangsa dan bernegara salah satu tugas utama pejabat kepala daerah adalah mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 bagaimana menyiasati ancaman politik identitas miskomunikasi dan head speech atau ujaran kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan di Kabupaten Sorok tanggung jawab kami selalu pejabat bupati dan juga bupati definitif lainnya maupun wali kota dan juga gubernur tanggung jawab kita ini harus mendukung sepenuhnya proses semua tahapan pelaksanaan sampai pada penyelenggaran Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif Presiden dan kota daerah tentunya di 2024 ini berjalan lama lancar dan sukses yang selama ini dan hari ini kita akan pikirkan ke depan adalah sebagai pemimpin daerah kita harus bersinergi baik pemerintah dan juga penyelenggaran Pemilu dan stakeholder lainnya bagaimana menjadi satu kesatuan di dalam visi bersama untuk memulai dan mengawal proses dari sebuah sistem demokrasi ini kita harus berjalan dengan aman dan lancar sukses oke sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua dan tentunya sebagaimana tadi Bu perlu sampaikan kalau akan muncul ada beberapa pemimpin-pemimpin yang akan menjadi sikal bakal calon ataupun sebutan lainnya dalam pemilu-pemilu legis lantai pemilu pemerintah saya pikir kembali kepada orang yang bersambut pribadian dia sebagai warga negara punya hak yang sama dia harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah kepanangan hidupnya dan yang kedua dia ingin untuk bercatur dalam panggung politik itu ya untuk apa dia menggaransi dirinya untuk kepentingan politik ya kan dengan demikian dia harus melihat jauh tentang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dan tentunya rakyat itu adalah raja di dalam konstruksi bangunan negara ini oke dilihat diperhatikan ya dan itu harus menjadi bagian dari komitmen ini yang sangat penting oke karena menggapai kekuasaan itu adalah ya itu rumah rakyat yang disebut kekuasaan itu oke yang diberikan mandat oleh rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk bagaimana duduk berpikir bekerja ya dan melihat melayani dan mesejahterakan rakyat itu sendiri kalau kepentingan pribadi ngapa yang mau kita mau mengejar kekuasaan itu ya kan dengan demikian kedepankan ya prinsip-prinsip kesantunan etika dan politik yang lebih elegan ya saling menghargai menghormati perbedaan politik itu di dalam sistem politik itu oke tetapi kita punya satu tujuan yang sama bahwa kita harus menjaga kedaulatan bangsa kita harus menjaga dan memelihara nilai-nilai filsafah Pancasila itu ideologi Pancasila itu kita harus jaga oke dan yang paling penting adalah bagaimana rakyat itu sejahtera karena itu adalah amanat cita-cita luhur Indonesia kenapa harus merdeka oke seperti itu terima kasih Pak sudah berpengar di Jawa M News ya selamat untuk hari Patik Nasional Indonesia tanggal 2 Oktober 2003 dan selamat tanggal 1 Oktober 2003 untuk hari kesantian Pancasila mari kita bekerja untuk Indonesia maju dan mari kita membangun tanah Papua bangun provinsi pembaradaya dan bangun tanah malam di Kabupaten Soron yang kita cintai dan kita banggakan selamat menikmati